Intro Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional atau HSN, Pondok Pesantren Khoidunazar di Lahat, Sumatera Selatan mengadakan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami pada tanggal 23 dan 24 Oktober. Acara yang dilaksanakan di sekitar kawasan Pondok Pesantren tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus Pondok Pesantren, jajaran pengurus Pondok Pesantren Khoidunazar, dan seluruh santri. Kegiatan yang bertujuan untuk membentuk karakter, melatih kemandirian, dan intelektual santri ini diisi dengan materi kepramukaan seperti tali menali, survival, dan P3K. Di hari pertama, para santri dari pesantren yang bernaung di bawah LDII tersebut harus bisa mendirikan tenda dengan baik dan benar. Dilanjut, lomba memasak dengan kecepatan waktu yang tepat. Lalu lomba yel-yel, games hiburan, dan di malam harinya menyalakan api unggun. Pada hari kedua, semua santri melaksanakan jalan santai dan membersihkan semua kawasan Pondok yang habis digunakan untuk berkemah. Tujuan penting yang kita harapkan adalah pembentukan karakter dari tiap santri ini betul-betul bisa tercapai. Terjadi rukun kompak, kerjasama yang baik di antara sesama regu yang ada di tiap-tiap tenda. Ketua Pondok Pesantren Khoidunazar, Ari Susilo, berharap santri yang mengikuti kegiatan ini akan lebih meningkatkan karakter luhur, membentuk insan yang alim, fakih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Dan juga diharapkan dengan adanya lomba-lomba yang diadakan dalam acara persami ini mampu menambah kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik. Kegiatan peringatan hari santri ini yaitu agar membentuk karakter santri yang mandiri dan disiplin, bisa bekerjasama, kompak, dan bisa hidup bermasyarakat, memimpin umat dengan baik. Senada dengan Aris, Ilham sebagai ketua pelaksana acara HSN mengatakan, untuk tahun ini konsep HSN Pondok Pesantren Khoidunazar berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini, penyelenggara mengangkat tema pramuka, yang harapannya agar santri dapat meningkatkan kontribusi bagi bangsa dan negara, bisa menumbuhkan sifat kepemimpinan atau leadership, dan dapat hidup di tengah bermasyarakat dengan mandiri. Bersi Pondok Pesantren Khoidunazar Lahan, mengucapkan selamat hari santri nasional tahun 2021. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.